Hati buda tangan berbisa jelit 7.7.19 Racun paling dikenal, jarang dan sama Angin pukulan dasyat bersimpang siur menerjang dan menggencat semakin kencang Dalam waktu singkat benturan-benturan keras bagai halilintar menggetar bumi merontokon debu di atas wubungan rumah Gerak-gerak jibun kelihatan semakin semrawut Seperti terombang ambing oleh damparan kekuatan 8 jalur pukulan musuh, keruan tersirap darahnya Teringat pelajaran tempo dulu waktu dirinya terkepung oleh degun Cepat-cepat ia menghimpun semangat memusatkan pikiran Lambat laun gerak langkahnya mulai terkendali Sekali menggerakkan tangan, ia serang laki-laki tua yang berdiri tepat di hadapannya Belang, pukulan dasyat ini dilandasi tambahan damparan kekuatan lawan sehingga menambah perbawa serangannya Lekas ia berputar secara berlawanan dari pusaran kekuatan musuh Sehingga serangan para lawannya sebagian besar dapat dipunahkan Jibun nyekat, ia menggeser badan terus mendorong dengan seluruh kekuatannya Suara keras kembali berdentuman Salah satu dari sulau tampak tergentak mundur jatuh terduduk Tiga yang lain sempoyongan mundur Darah tampak meleleh dari ujung mulut Jibun Gempuran kekerasan ini boleh dikata sedasyat ledakan gunung Semua hadirin sama berteriak kaget Napsu membunuh Jibun semakin berkobar Darah tak kuasa ditekan lagi Beberapa kali berkelebat Terdengarlah salah satu dari sulau menjerit roboh binasa Hu'ua'ah seorang lagi jatuh terkapar tak bernyawa Berhenti hardikan nyaring seolah-olah mempunyai wibawa yang besar Tanpa terasa Jibun menghentikan serangan dan memutar badan Muka putri berbaju putih membesi berdiri di belakang Tianta Imoki Sorot matanya beringas memantulkan sinar yang mengerikan Beberapa laki-laki baju putih itu juga sama mundur berderet di belakang cagak kayu Air muka pekset sin tegun berkerut berubah bentuk Agaknya dia tersiksa oleh rasa sakit dalamnya Tegak suseng, bentak putri baju putih Agaknya terlalu rendah aku menilaimu Jibun menggeram, katanya Lepaskan dia, akan ku beri kesempatan hidup kalian Jangan kau mimpi Sebelum aku mati, dia akan mampus lebih dulu Ancam putri baju putih Baru saja Tianta Imoki hendak membuka suara Putri baju putih segera menutup lehernya Seketika badannya mengejang dan merontah-rontah Mulut terbuka tapi tak keluar suara Wajahnya yang cantik menyeringai seram seperti Dracula Jibun semakin beringas, teriaknya kalap Ingin mampus kau segera ia menerjang ke arah cagak Berdiri putri baju putih membentak Jari-jari tangannya yang halus mengancam betok kepala Tianta Imoki Dengan mengertak gigi terpaksa Jibun menghentikan aksinya Sungguh dia tidak tega melihat Tianta Imoki gugur di depan matanya secara mengenaskan Dua orang tua yang masih hidup segera menubruk bersama Lekas putri baju putih menjegah Jilo harap mundur dengan mendelik gemas terpaksa Kedua orang tua mundur tanpa bersuara Dua mayat orang tua yang lain segera dibotong ke samping oleh empat laki-laki baju putih Sekali lagi ku peringatkan Lepaskan dia ancam Jibun Berkilauan biji mata putri baju putih Setelah menek pekur sebentar baru berkata Lepaskan boleh Tapi ada syaratnya Syarat apa terangkan asal-lusul dan aliran perguruan kalian Perhitungan ini boleh kita selesaikan kelak Soal perhitungan ini selalu ku tunggu tuntutanmu di bulim Soal asal-lusul jangan harap kau mengetahui Tapi inilah syaratku Tak dapat ku terima Pada saat itulah dua kali lolong jeritan berkumandang dari pintu kelenteng Semua orang termasuk Jibun sama terperanjat Peksat Sin Degun segera berlari masuk ke dalam kelenteng Cepat sekali terdengar benturan keras Agaknya dalam segebrak Peksat Sin juga kena dibereskan oleh si pendatang Belak, beluk, tahu-tahu dua sosok mayat terlempar keluar jatuh di tengah pekarangan Kiranya mayat kedua laki-laki baju putih Setelah mampus mayatnya dilempar keluar Pucat beringas muka putri baju putih Sesosok bayangan berkelebat senteng Setan melayang keluar dan berdiri tegak di tengah lapangan Kedua orang tua baju putih segera menghadang maju Seorang di antaranya membentak Sahabat orang kosan dari mana waktu Jibun berpaling Dilihatnya yang datang seorang laki-laki pertengahan umur bermuka hitam Kedua matanya menyorot terang Jibun merasa pernah melihat sorot match orang ini Namun tak teringat di mana dan kapan pernah melihat wajah seperti ini Pandangan laki-laki muka hitam menyapu ke seluruh gelanggang Katanya dingin, seratus lidi sekeliling daerah Tompeksan ini dilarang membunuh orang Apakah kalian tidak tahu aturan ini tergerak hati Jibun? Seorang tua baju putih yang lain segera membuka suara Sahabat, perkenalkan dirimu Akulah Komandan Rondewi Tzu Hwe Komandan Rondewi Tzu Hwe putri baju putih menegas Betul, nona ini tentunya putri kesayangan Chiang Bun Jin Go Lui Kiong Ngiok Yan Ya Memang aku inilah Kenapa nona membunuh orang di tempat terlarang Kami pihak kalian tak pernah mengumumkan bahwa daerah ini terlarang Peraturan ini sudah diketahui oleh umum Lalu bagaimana Komandan harus bertanggung jawab atas kedua jiwa orang Kami orang-orang mu tak mau memperkenalkan diri Malah menyerang lebih dulu Mereka memang harus menerima ganjarannya Kedua orang tua baju putih menggeram besar Kata salah seorang Sahabat menghina orang karena merasa berkepandaian tinggi Kalau benar kau mau apa jengek laki-laki muka hitam Kau harus membayar dengan jiwamu Boleh, kalau kalian yakin bisa menagih kepadaku Jangan bertingkah kedua orang tua ini Barusan sudah terjungkal di tangan Jibun Hatinya penasaran dan tidak terlampias Kini mereka mendapatkan sasarannya Serempak mereka menyerang Laki-laki muka hitam mengekeh dingin Katanya, biar aku menjajal sampai di mana kehebatan Mulut bicara tangan bergerak Kaki berkisar maju Kedua tangannya terangkat Masing-masing menghadapi seorang tua baju putih Da'ar, tiar dua kali suara keras Seketika kedua orang tua baju putih tergeliat Laki-laki pertengahan umur muka hitam juga tersurut mundur setinggak Jibun mundur dan menonton sambil berpeluk tangan Mitu Hwe adalah musuhnya Orang-orang Nglwiklong ini pun memusuhinya Biarlah mereka berhantam mati-matian Hal ini akan menguntungkan dirinya Karena lebih banyak seorang Sudah tentu kedua orang tua baju putih semakin berkobar semangat tempurnya Di tengah gerungan panjang Kembali mereka ayun tangan Menghadapi damparan angin pukulan sedasyat gugur gunung ini Laki-laki muka hitam hanya melayangkan kedua tangannya saja dari jauh Belum lagi kekuatan pukulan kedua orang tua itu dilontarkan Mendadak mereka terhuyung mundur sendiri dan sama menjerit Racun keduanya lantas terjungkal bersama Setelah berkelejatan Lalu tak bergerak lagi Mencelos hati Jibun Tak kira laki-laki muka hitam ini pun pandai main racun Dari kematian kedua orang tua baju putih ia dapat merabah racun Yang digunakan laki-laki muka hitam bukan sembarang racun In Giyokyan atau putri baju putih tampak pucat Nonain, ujar laki-laki muka hitam Aku tidak ingin membunuh kau Kau boleh lekas pergi Sambil gigit bibir setian lamanya L.N. Giyokyan menatap laki-laki muka hitam Mendadak tangannya terangkat hendak mengepluk kepala Tianta Imoki Berani kau bentak Jibun dengan gemetar Jangan melukainya Dalam waktu yang sama laki-laki muka hitam juga membentak In Giyokyan melengat Hanya serambut telapak tangannya hampir mengenai batok kepala Tianta Imoki Kalau tenaga diakerahkan Batok kepala Tianta Imoki pasti pecah berantakan Jangan kau melukainya Perkumpulan kami sedang mencarinya Ujar laki-laki muka hitam lebih lanjut Aku harus menuntut balas bagi orang-orangku yang menjadi korban keganasannya Pihak kami inginkan dia hidup Maaf tidak bisa Jangan kau paksa aku membunuhmu berkeriut gigi In Giyokyan Katanya penuh kebencian Sejak kini In Giyokyan akan membuat perhitungan kepada Witsu Hwe Itu soal lain Kapan saja kalian boleh menuntut balas Setelah sekian lamanya Secara diam-diam Tianta Imoki sudah berhasil menjebol tutukan Hiat Sonia Maka ia bersuara tertahan Nik, lihatlah kulit kepalanya Dia inilah orang berkedok yang pernah turun tangan jahat kepadamu Bergetar pula badan laki-laki muka hitam Sorot matanya seketika beringas buas Jibun sendiri juga tersentak kaget Waktu ia pandang kepala orang Memang betul Di atas telinga kanan laki-laki muka hitam ini ada bekas codat memanjang Walaupun ditutupi rambut Namun sebagian masih kelihatan jelas Kalau Tianta Imoki tidak memberitahu Musuh yang misterius ini mungkin akan dibiarkan begitu saja Tanyana bahwa orang yang menyaruh ayahnya dan turun tangan dua kali secara keji terhadap dirinya Ternyata adalah orang Witsu Hwe pula Kenapa dia ingin membunuhku? Mungkinkah pihak mereka sudah tahu rahasia pribadiku? Berdiri bulu kuduk Jibun Terasa olehnya seolah-olah sekeliling dirinya sudah diawasi oleh orang-orang mereka Laki-laki muka hitam mendadak menghampiri Jibun malah Jibun mendesis geram sambil mengertak gigi Hihi, agaknya Tian memang sudah mengatur pertemuan kita malam ini Anak keparat, rupanya nyawamu masih panjang Perbuatanmu sungguh rendah dan memalukan Hihihihi, anak keparat Malam ini kau pasti mampus amarah membakar dada Jibun Kebencian pun meresap pada sendi-sendi tulang dan di dalam aliran darahnya Namun ia menekan sekuatnya Ia harus bikin terang persoalannya lebih dulu Perbuatan orang ini pasti mempunyai latar belakang Maka ia berkata Suwon turun tangan dengan segala care yang rendah dan kotor Dua kali jiwaku hampir tamat karena pembokonganmu Kenapa laki-laki muka hitam menyeringai sadis Ujarnya, karena aku ingin kau mampus Kau ingin aku mampus Kita belum pernah kenal Tidak bermusuhan lagi Bukan ku kira tiada perlunya Ku beri penjelasan Di balik semua peristiwa ini Pasti ada orang yang mengendalikan Siapa yang suruh kau berbuat jahat kepadaku Terserah bagaimana dugaan dan pikiranmu Siapa yang menyuruhmu Jibun menegas pula Jangan mengoceh saja Setelah mampus kau akan mengerti Jibun tak kuasa mengendalikan emosinya lagi Bentaknya Akanku bikin kau hancur di tengah harikannya Telapak tangan kiri dikerahkan sepenuh tenaganya Telapak tangan kanan juga menabas Laki-laki baju hitam tidak gegabah Ia pun angkat tangan menyambut dengan kekerasan Di tengah suara gemuruh yang menggetar bumi Hawa panas serasa pecah berderai keempat penjuru Lampu-lampu kaca yang bergantungan sama pecah berjatuhan Jibun tergeliat Sementara laki-laki muka hitam terpental mundur empat langkah Lekas ingiyok yang memberi isyarat kepada anak buahnya Beberapa orang di belakangnya segera maju Seorang segera melepas tali-tali yang membelenggu Laki-laki muka hitam tertawa sinis Tau-tau badannya berkisar satu lingkaran ke sana Tiba-tiba bayangannya berkelebat ke tempatnya semula pula Di sana terdengar suara gedemukan Empat orang anak buah Yang sama terjungkal roboh tak bernyawa Yang masih hidup sama terpaku gemetar Jibun sendiri berdidik melihat kehebatan gerakan ini Untung dia mendapat saluran lekang orang tua aneh Betapapun dia masih bukan tandingan musuhnya Begitu cepat gerakan laki-laki muka hitam Tanpa berhenti tiba-tiba dia menubruk ke arah Jibun Seraya mencengkeram dadanya Kecepatannya laksana kilat menyamber Kebetulan bagi Jibun Tidak berkelip dia malah memapak maju Pelapak tangannya tegak menebas ke dada lawan pula Dua keluhan keluar dari dua mulut Jubah Jibun tercengkeram robek tak keruan Sehingga lengan kirinya yang disembunyikan di dalam baju kelihatan Namun tangan kiri beracun Jibun ini pun berhasil memukul dada lawan Tangan Tianta Imoki dan Indiyokyan menjerit bersama tanpa berjanji Setelah terhuyung dua langkah Laki-laki muka hitam lantas terkapar celentang Jibun memburu maju terus mencengkeram baju dada orang Serta menjinjingnya Teriaknya beringas Matipun takkan ku biarkan badanmu utuh Belum habis dia berkata Tiba-tiba telapak tangan laki-laki muka hitam Menggenjot ke dada Jibun Mimpi pun Jibun tidak menyangka lawan bakal pura-pura terluka parah oleh racunnya Dan secara mendadak membokongnya pula Betapa keras genjotan jarak dekat ini Apalagi lawan memang sudah siap dan menghimpun setaker tenaganya Tianta Imoki dan Indiyokyan sama menjerit kaget Dengan muntah darah Jibun terlempar beberapa tombak jauhnya Laki-laki muka hitam mendongak sambil tergelak-gelak Sebaliknya hancur lulu hati Tianta Imoki Dengan menjerit kalap segera ia merontas Sehingga tali yang meringkusnya itu putus berkeping-keping Tak pernah terpikir oleh Indiyokyan bahwa Tianta Imoki mampu menjebol hiatu yang tertutup Perubahan ini terjadi secara mendadak pula Sehingga membuatnya tertegun kaget Gerak-gerik laki-laki muka hitam sungguh laksana kilat Belum lagi Tianta Imoki berlari mencapai tujuannya Beruntung ia melontarkan tiga kali pukulan Kontan Tianta Imoki terpental Darah meleleh dari mulut dan hidungnya Sebelum badannya tersungkur jatuh ke tanah Sebat sekali laki-laki muka hitam melejit maju sambil lulur tangan mencengkeramnya Indiyokyan masih melenggong di tempatnya Ia pun mati kutu Kata laki-laki muka merah sambil melirik kepada Indiyokyan Sebelum pikiranku berubah ingin membunuhmu Lekas kau enyah dari sini Orang-orangmu di luar masih hidup Hanya hiat sonia saja tertutup Indiyokyan membanting kaki Serunya Sejak kini kami bersumpah takkan hidup sejajar dengan Witsu Hwe Habis berkata ia gerakan tangan terus bergegas keluar Anak buahnya yang masih tersipu-sipu mengintil di belakangnya Mayat teman-temannya pun tak sempat diurus lagi Sambil menyarat Tianta Imoki Laki-laki muka hitam mendekati Jibun Apa yang hendak kau lakukan teriak Tianta Imoki serat Laki-laki muka hitam menyeringai seram Katanya Tangan bocah keparat ini beracun Hatinya jahat lagi Badannya harus dileburkan supaya tidak menimbulkan bencana bagi orang lain Baik, menjadi setan pun takkan kuampuni kau desis Tianta Imoki Hahaha, nona ayu, kau takkan menjadi setan Sorot matanya semakin jalang Nafsu wirahinya tampak berkobar Karena urat na di tangannya terpegang Tianta Imoki tak mampu meronta Apalagi luwekang laki-laki muka hitam jauh lebih tinggi Umpama dia tidak tertawan juga takkan mampu melawan Laki-laki muka hitam angkat tangannya terus mengepluk ke batok kepala Jibun Tianta Imoki pejamkan matu dan menjerit tertahan Serasa sukmanya ikut terbang bersama nyawa Jibun yang sudah tamat Belang, hancur lulu hati Tianta Imoki terasa badannya ikut terseret mundur gentayangan Nomi Tuhut, Amita Buddha, sekonyong-konyong seseorang bersabda dengan suara lantang Witsu Hwe hanya namanya saja membela keadilan dan menegakkan kebenaran Namun anak buahnya ternyata melakukan perbuatan serendah dan sekotor ini Suara yang keras berisi ini membuat Tianta Imoki tersentak sadar dari kepedihannya Waktu dia angkat kepala, dilihatnya pujaan hatinya masih rebah tak bergerak Tidak nampak tanda terluka Namun di depan sana tahu-tahu berdiri seorang hwasyo besar yang kering berwibawa Jari-jari laki-laki muka hitam yang memegangi Tianta Imoki terasa rada gemetar Ini membuktikan bahwa hatinya agak jari Siapakah toa hwasyo ini tanyanya? Pinceng tongsian, sahut hwasyo itu Tiba-tiba kedua biji matanya memancarkan sinar terang Bentaknya menatap tajam laki-laki muka hitam Lepaskan perempuan ini Cai-hai hanya bertindak menurut perintah Perintah siapa sudah tentu Wecu, ketua, kami Pinceng suruh kau melepaskan dia Kalau tidak terpaksa Pinceng melanggar pantangan Berputar biji mati laki-laki muka hitam Katanya, silakan toa hwasyo unjukkan dulu kepandayan Supaya Cai-hai ada alasan untuk memberi laporan Tongsian berpikir sebentar Tiba-tiba bibirnya mencebir Segulung angin segera meniup dari mulutnya Ke arah lampu gelas yang tergantung lima tombak di imperan sana Kret, lampu gelas itu tau-tau berlubang sebesar jari Sinar api pun seketika padam Bergetar suara laki-laki muka hitam Sian Tian Chin Kin Hebat betul wekang toa hwasyo Lenyap pujiannya Mendadak ia lempar Tian Taimoki ke arah tongsian Sebat sekali ia terus melesat keluar Tongsian bersabda sekali lagi Kaki kanan berkisar ke samping sehingga tubuhnya ikut menyingkir Sebetulnya ia tak mau bersentuhan dengan tubuh perempuan Tak nyana daya luncuran tubuh Tian Taimoki yang terlempar ini sungguh kencang Sehingga luncurannya bertambah jauh ke sana dan jatuh terguling di tanah Mulutnya masih sempat berpekik Racun badannya terus lunglai tak bergerak lagi Amita Buddha, tongsian bersabda pula Perbuatan kejam dan keji Pinceng salah hitung dan dikelabui Cepat ia melangkah maju serta merabat pernafasan Tian Taimoki katanya membanting kaki Celaka tiba-tiba badannya melenting tinggi terus melayang bagat seekor bangau Mengejar ke sana Tak lama setelah tongsian melesat terbang mengejar musuh Tiba-tiba jibun merintih sekali terus membuka mata Sekejap dia celingukan terus geleng kepala Dengan cepat pikirannya lantas sadar dan jernih kembali Semua kejadian segera terbayang di dalam benaknya setelah menghirut napas panjang Ia berkata, jiwa manusia begini culas Kenapa aku selalu kena diselomoti di mana matanya menyapu pandang Tiada seorang hidup yang dilihatnya Dua lampu kaca masih menyalah menerangi mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah Pelan-pelan dia berdiri, tiada rasa kesakitan sedikit pun Ia coba mengempos semangat Lukannya masih penuh berisi Dalam hati diam-diam ia amat kaget Jelas tadi dadanya terpukul serangan dasyat yang mematikan Namun kenapa sekarang tidak merasakan sakit atau luka-luka Bukan sekali ini saja kejadian demikian berlangsung Kenapa? Matanya menjelajah sekelilingnya Ia ingin memperoleh jawab akan pertanyaan hatinya Hayat tiba-tiba ia berpekik mengawasi Tianta Imoki yang menggelep tak tak bergerak di atas tanah Apakah sudah mati? Demikian ia membatin Segera ia pun memburu maju Begitu tangannya merabai tubuh orang Seketika ia bergidik gemetar Tangan pun ditarik Ternyata karena gugup dan gelisahnya Tangan yang diulur hendak merabai adalah tangan kirinya yang beracun jahat Kini dia ganti tangan kanan Cepat ia rabai urat nadi Terasa denyutnya amat lemah Tiada daya hidup sedikit pun Lekas dia membalik jasad orang Baju di depan dadanya yang robek tersingkap Payudaranya yang montok menongol keluar Tertampak sebutir buah anggur merah menghiasi bukit tandus nan putih lici ini Seketika semangat jibun seperti terbang ke awang-awang Darah seketika bergejolak Muka pun terasa panas Cepat ia pejam mata Setelah tenangkan diri Ia buka mata pula terus merabai pernapasannya Lalu memeriksa kelopak matanya juga Racun, gumamnya, aneh betul yang membuatnya heran dan kaget Bukan lantaran Tiantai Moki terkena racun Asal daya hidupnya masih kuat bertahan Racun jahat macam apapun ia masih sanggup menawarkannya Namun racun yang ini adalah racun yang paling dikenal Juga racun yang jarang terdapat di dunia ini Sungguh tak pernah terpikir olehnya Kecuali ayah dan dirinya Masih ada orang lain yang pandai pula menggunakan racun ini Tiba-tiba ia teringat akan Cui Butok Si ahli racun sakti yang kini berada di Witu Hwe Kalau laki-laki muka hitam itu adalah komandan rondo dari Witu Hwe Bukan mustahil dia adalah murid didik Cui Butok Tidaklah heran kelak tidak takut racun Malahan juga pandai menggunakan racun 7.20 Bulim Siang Kuai Lekas ia keuarkan obat penawat racun terus dijejalkan ke mulut Tianta Imoki Seiring dia tutup pula beberapa hiatu di badannya Kira-kira segodokan air mendidih Pelan-pelan Tianta Imoki mulai bergerak Lalu membuka mata Setelah melihat keadaan sekitarnya Segera ia meloncat bangun Katanya dengan penuh haru Dik, kau masih hidup betapa besar perhatiannya Sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata Jibun juga amat terharu Katanya, Cici juga tidak apa-apa Aku tidak apa-apa Mana Hwasio Gede yang bergelar tongsian itu? Untung dia muncul tepat pada waktunya Kalau tidak pastika sudah binasa di tangan Komandan Rondewi Tzu Hwe tadi Waktu aku siuman keadaan sunyi senyap tak kelihatan seorang pun Tianta Imoki merasa dadanya dingin Waktu ia menunduk Seketika mukanya menjadi merah Cepat ia membetulkan bajunya yang sobek dan berkata Dik, tanganmu ternyata tidak cacat karena rahasia sudah terbongkar Terpaksa Jibun bicara terus terang Cici, soalnya tanganku teramat beracun Apa? Teramat beracun Tianta Imoki menegaskan dengan kaget Benar, setelah aku meyakinkan semacam ilmu beracun yang sudah lama putus turunan Siapa saja bila tersentuh kulitnya Segera racun akan menyerang jantung dan kematian Seng korban tak memperlihatkan tanda yang mencurigakan Namun bagi orang yang mengerti soal racun dengan cepat akan dapat diketahuinya Pantas kau melarang orang menyentuhmu Oh iya sekarang kuingat seseorang Selama ini ku lupa memberitahu padamu Siapa tanya Jibun Seorang nyonya berpakaian hitam yang berwajah welas asih Tegak alis Jibun Katanya heran dan bingung Nyonya berbaju hitam Siapa namanya entahlah Dia tidak memperkenalkan diri Ku kira kau mengenalnya Lalu Tianta Imoki menceritakan kejadian yang dialaminya dulu Serius dan penuh perhatian rona muka Jibun Lama sekali baru dia bersuara dengan penuh emosi Wajahnya welas asihnya Secara sinar surya di pagi hari pada musim semi Perawakannya sedang Mungkinkah? Siapakah dia? Ibu ku jawab Jibun Tapi, ah, tak mungkin dia meninggalkan diriku terkapar begitu saja Lalu apapula yang dikatakannya tidak ada Dia tidak berkata apa-apa lagi Jibun tenggelam dalam alam pikirannya Ia kecuali ayahnya hanya ibunya saja yang tahu akan rahasia tangannya yang beracun Namun ibunya tak pernah memakai baju hitam Begitu besar kasih sayangnya terhadap dirinya Umpama dia salah periksa dan menyangka dirinya sudah mati Tak mungkin dia berpesan kepada orang lain untuk mengurus jenazahnya Lalu siapakah dia? Suatu teka teki yang meresahkan hati pula Setelah berpikir pula sebentar Tetap tidak menemukan jawabannya Terpaksa dia Berkata dengan rawan Sudahlah Sementara tak urus persoalan ini Cici Untuk sementara biarlah kita berpisah di sini saja Berubah wajah Tiantai Moki Suaranya gemetar Nik, kau hendak berpisah dengan aku? Kau tak sudi berteman denganku lagi tidak? Cici Jangan salah paham Aku ada urusan penting Apa aku tak bisa membantu? Tidak Buat apa kau menempuh bahaya? Menempuh bahaya? Aku malah ingin ikut Kemana? Menyelesaikan urusan apa? Serba susah jibun dibuatnya Sikap dan kesannya terhadap Tiantai Moki Sudah jauh berubah Setelah bergaul Setian lama ini Disadarinya bahwa Kesan buruknya dulu Ternyata tidak berdasar Sama sekali Berbagai peristiwa Telah menjalin hubungan mereka Semakin dekat dan intim Sesuai apa yang dinamakan Cinta timbul setelah bergaul yang lama Meski asmara jibun hanya timbul di dalam relung hatinya yang paling bawah Namun kata-kata dan sikapnya sekarang adalah tulus Ia tidak ingin Tiantai Moki ikut menempuh bahaya Dik, kata Tiantai Moki Katakan Apa yang hendak kau lakukan jibun menggeleng-geleng tanpa menjawab Jangan serba susah dik Kau pergilah Dengan rasa ibadah penuh penyesalan jibun menatapnya dalam-dalam Ingin dia berbincang beberapa kata Namun tak kuasa diucapkan Sorot metunan pelu dan syahdu membuat hatinya terguncang Akhirnya ia mengeraskan hati Katanya Maafkan Cici Ada kesulitan yang tak bisa ku terangkan Jika aku tidak mati Kita pasti akan bertemu lagi Setelah berkata ia terus berlari pergi di telan kegelapan Dikala malam berganti pagi Jibun tiba di puncak utara Tong Pek San Disinilah tempoh hari peresmian berdirinya W2HWE diadakan Dari sini ke lembah sana akan langsung menuju ke markas besar W2HWE Semula kedatangannya dirangsang emosi yang berkobar untuk menuntut balas Setiba di tempat tujuan hatinya menjadi bimbang karena belum memperoleh langkah-langkah yang dirasa baik untuk menjalankan aksinya Dia perlu berpikir pula dengan kepala dingin Maka ia berlari sepuluh li ke arah yang berlawanan Akhirnya berhenti di sebuah hutan yang berhawa sejuk nyaman dan sunyi Setelah memilih tempat yang tersembunyi, dia lalu duduk bersimpuh dan mulai putar otak Situasi mengubah dirinya menjadi tabah dan pendiam Wataknya nyentrik yang dulu sudah tersapu bersih Serupa seorang setan judi Di saat menyadari bahwa modalnya bertaruh kurang banyak Terpaksa taruhannya harus cermat dan teliti Dia menilai lewekangnya sendiri Sekarang untuk melawan satu persatu dengan tokoh-tokoh kosan macam siang Tian Ong masih cukup mampu Namun kalau melawan orang di dalam tandu dan witoh wecu masih merupakan tanda tanya besar Tapi kalau menghadapi keroyokan mereka Betapa akibatnya dia tak berani membayangkan Kalau menggunakan akal Dikhuatirkan asal lusuh sendiri sudah terbongkar oleh pihak sana Dalam keadaan yang serba salah ini tentu sukar turun tangan baginya Dan yang terpenting Bila dirinya memperkenalkan diri dan menantang untuk menuntut balas secara terus terang Pihak musuh pasti akan turun tangan ke Ji dengan tanpa mengenal kasihan Situasi agaknya menyudutkan dirinya untuk berlaku nekat secara untung-untungan Sejauh ini ayahnya tidak pernah muncul dan mengadakan kontak pula Hal ini menyebabkan dia harus bertindak secara diam-diam seorang diri Di saat hatinya risau dan gundah tak bisa ambil putusan Tiba-tiba kupingnya mendengar suara isak tangis perempuan yang sayup-sayup terbawa ke surur angin Siapa yang menangis di hutan belukar yang sepi ini? Sebetulnya ia tak ingin ambil peduli Namun gejolak perasaannya tak bisa dikendalikan Akhirnya ia berdiri dan melangkah ke arah datangnya suara tangisan Semakin dekat isak tangis pun semakin terang dan keras Mendadak bayangan merah sesosok tubuh orang muncul di depan Seketika Jibun berdiri tertegun Sungguh di luar dugaannya bahwa orang yang menangis ini ternyata adalah gadis berbaju merah Puichi HWI Karena apa dia begitu sedih? Kenapa berkeluh kesah seorang diri di tempat sunyi ini? Seperti bara api di bawah sekam, asmara yang sudah hampir padam direlung hatinya tiba-tiba berkobar pula Namun sebuah pikiran lain segera menyangka lalam pikirannya ini Nona itu adalah komplotan musuh Puichi HWI menggelendot di batang pohon Kedua pundaknya tampak gemetar Isak tangisnya pun begitu pilu Memang kaum perempuan suka menangis Tapi bagi seorang perempuan persilatan Kalau tidak kebentur suatu peristiwa yang betul-betul mengetuk hati sanuberinya Orang takkan menangis begitu sedih Inilah kesempatan baik Segera timbul ilam dalam benak Jibun Cari keterangan toh jilan kepadanya Untuk menunaikan pesan orang tua aneh Sebagai imbalan budinya yang telah menyalurkan lewekang kepada dirinya Tanya pula siapa saja yang ikut serta dalam pembantaian besar-besaran Di Jib Singpo yang menimbulkan korban begitu banyak dan mengerikan Apa pula sebab dan alasan mereka turun tangan sekeji itu Mengorek pula keterangan Apakah mereka sudah tahu akan asal-usul diriku Hal inilah yang paling penting Demikianlah Jibun sudah berketetapan Di saat dia hendak bertindak Sekonyong-konyong sesosok bayangan berkelebat Tau-tau seorang nenek berpakaian warna-warni Bagai setan berkelebat muncul di samping Pui Chi Hwe Lekas Jibun tarik kakinya yang sudah terangkat hendak melangkah itu Serta menyelingap ke belakang pohon nenek ini Pernah muncul di Pek Chiok Hang Waktu terjadi perebutan sehut tempoh hari Pasti dia inilah yang merebut Pui Chi Hwe dari tangan Liu Kin Tentunya nenek ini juga salah seorang anggota Witu Hwe Terdengar nenek itu berkata dengan nada kering berwibawa Budak usil, hayo pulang Pui Chi Hwe membalik serta angkat kepala Suaranya tegas dan tandas Loro, nenek, aku tidak mau pulang air matanya Bercucuran membasai mukanya Wajahnya sayuk penuh kepedihan Begitu ibadah memelas sekali keadaannya Hati Jibun ikut terharu Nenek itu mendengus geram Katanya, berani kau bertingkah dengan adatmu Tiba-tiba Pui Chi Hwe tekuk klutut Katanya dengan isak tangis yang memilukan Loro, maafkan anak Hwe yang tidak berbakti ini Kata-kata selanjutnya tertelan dalam tenggorokan Lalu apa keinginanmu aku? Aku hanya ingin mati Apa-apaan ucapanmu, Budak bodoh, Loro, tak berarti hidupku ini Jibun yang mencuri dengar menjadi keheranan Entah apa hubungan antara tua dan muda ini Kenapa pula dia mengucapkan kata-kata yang begitu putus asa Setelah menghela nafas Nenek itu berkata dengan suara lebih lembut Anak bodoh, sebetulnya apa sebabnya kau sampai berpikir sependek ini Pui Chi Hwe menunduk sambil menangis gerung-gerung Sama sekali dia tak dapat bicara Nenek itu mengelus rambutnya Seperti membujuk anak kecil saja Ia berkata, anak bodoh, siapa yang telah menyalahi kau? Katakan, Loro akan melampiaskan kedongkolanmu Semakin keras isak tangis Pui Chi Hwe mendengar bujukan ini Tiba-tiba nenek itu mendengu sekali Tau-tau dia putar tubuh terus melompat pergi Lekas sekali dia sudah putar balik Tangannya menjingjing seorang berpakaian putih Beluk, ia banting orang itu ke tanah Orang baju putih itu mengeluh kesakitan Waktu melihat orang baju putih ini Berdeguk jantung Jibun Ternyata orang ini bukan lain adalah putra Cipoh Wacu Yaitu Liokin adanya Dengan kerendah dan kotor Liokin berhasil mengorek keterangan rahasia Sahut dari mulut Pui Chi Hwe Sehingga sahut terjatuh ke tangan Biao Jil Sian Sing Ternyata pemuda bergajul ini masih berani kelayapan di Kang Ou Memang pemuda yang tidak tahu diri Sambil menuding Liokin nenek itu berkata Budak, bocah inikah yang menyakiti hatimu Kenapa tadi kau mohon ampun baginya Tersipu-sipu Liokin merayap bangun Katanya penuh nada sedih kepada Pui Chi Hwe Adik Hwe, memang akulah yang ceroboh Sampai berbuat tidak senonoh terhadapmu Aku tahu matipun takkan setimpal menebus dosaku Maka sengaja aku susul kau kemari Aku tidak ingin mohon pengampunan Aku hanya ingin mati di tanganmu Lalu ia berlutut dan menyembah Air mata pun bertucuran Dengan mengertak gigi Pui Chi Hwe melotot kepada Liokin Desisnya penuh kebencian Akanku beset kulitmu dan kulebur badanmu Sekali angkat seperti menjinjing anak ayam Saja si nenek mengangkat Liokin tinggi-tinggi Bentaknya bengis, bocah keparat Akanku cincang kau, adik Hwe Selamanya aku mencintaimu Semoga pada penitisan mendatang kita berkumpul lagi Seru Liokin Tak keruan rasa hati Jibun Dia heran dan bingung Apa betul bocah si Liok ini menaruh cinta secara murni Sungguh meragukan Si nenek melempar Liokin ke atas Terus menangkap kedua kakinya Tangannya sudah bergerak terentang kedua samping Lolo Pui Chi Hwe memekik dengan suara serak Terpaksa si nenek menghentikan gerakannya Budak, apa sih maksudmu sebetulnya harap Lolo suka membebaskan dia Apa membebaskan dia bukankah kau ingin membeset tubuhnya? Budak, jangan kau terkibul oleh mulut manisnya Pemuda berhati serigala macam ini Memangnya kau belum cukup menderita Masa kau belum melihat watak bejat bocah bergajul ini Lolo Harap engkau suka mengampuninya Ai, nenek itu berkeluh terus sayun badan Liokin Serta melemparnya pergi Belum, Liokin menjeret jatuh dua tombak jauhnya Kebetulan dia terlempar ke arah tempat sembunyi Jibun Jaraknya hanya beberapa kaki saja Sebetulnya ingin Jibun menghantamnya mampus Namun ia masih dapat bersabar Sekian lama setelah rasa kesakitan lenyap baru Liokin mampu merangkak berduduk Katanya dengan muka sedih dan mewet-mewek Adik HWI, sukalahkah sempurnakan diriku saja Enyahlah kau bentak puici HWI beringas Setelah menghela nafas Dengan nada yang penuh iba Liokin berkata Adik HWI, sekali salah langkah Aku tahu selama hidup ini takkan bisa mempersunting dirimu lagi Apapun lafak udah hidup dalam dunia ini Aku hanya ingin mati untuk menebus dosaku Sukalah adik mengabulkan keinginanku Puici HWI membanting kaki sambil menutup muka dengan kedua tangannya Bentaknya, Enyahlah kau suaranya jauh lebih lemah dan tidak sebengis tadi Liokin berkata pula Adikku yang terkasih, aku bersumpah kepada Tian Selama hidupku hanya adiklah yang terisi dalam kalbuku Si nenek menjadi tidak sabar Bentaknya dengan mendulik Keparat, jangan jual lagak kalau ingin hidup lekas menggelinding pergi Kalau tidak kubunuh kau Liokin menatap puici HWI terakhir kali Katanya mohon kasihan Adikku tercinta, selamat berpisah Maaf kalau tidak ku ucapkan selamat berjumpa lagi Habis kata-katanya segera ia putar badan terus berlari sekencang-kencangnya Puici HWI sudah membuka mulut hendak berteriak Namun suaranya tidak keluar Air mati kembali berderai Ada keinginan Jibun mengejar Liokin dan membunuhnya Namun pikiran lain membatalkan niatnya Ia harus mencari kesempatan untuk berbicara dengan Puici HWI Banyak persoalan yang harus mendapatkan jawaban dari mulutnya Hal ini jauh lebih baik daripada dia main teka teki sendiri Cuma yang diakwatirkan adalah nenek berpakaian warna-warni ini Tengah ia berpikir-pikir Tiba-tiba didengarnya si nenek mengejek dingin Siapa itu? Tidak lekas menggelinding keluar sendiri Memangnya perlu dipersilakan keluar bergetar hati Jibun Ia kira jejaknya sudah kunangan Baru saja ia hendak keluar Tiba-tiba terdengar suara tawa dingin yang berat Bayangan seorang berperawakan besar Tiba-tiba muncul dari semak-semak dedaunan sana Diam-diam Jibun merasa lega Ternyata yang dimaksud bukan dirinya Waktu ia mengintip ke sana Dilihatnya yang muncul adalah seorang tautto Atau imam piara rambut yang sudah ubanan Dengan rambut terikat gelalang perak di atas kepalanya Tangannya menjenjing sebatang sekop besar Beratnya mungkin ada seratusan kati Agaknya nenek itu juga merasa di luar dugaan Teriaknya dengan terlihat Oh, kau tak acuh sikap tautto itu melangkah ke depan si nenek Setombak jauhnya baru berhenti Katanya dengan cengar-cengir Tidak sangka bukan hektometer Si nenek menggeram Pek siutai swe Memang tidak kusangka Kukirakah sudah lama mampus Dan tinggal tulang belulang bus saja Hati Jibun betul-betul amat terkejut Tak nyana bahwa tautto ini adalah salah satu dari bulim siang koai Dua orang aneh dari bulim Yang pernah dia dengar dari cerita ayahnya Jika begitu Jadi si nenek ini adalah jeloset tentunya Kedua orang aneh ini sama-sama bertabdiat miring dan menyendiri Kejam dan keji Puluhan tahun yang lalu Tokoh-tokoh dari aliran putih dan golongan hitam sama lari terbirit-birit Bila mendengar nama mereka Kabarnya kedua orang aneh ini akhirnya gugur bersama setelah saling berhantam sengit Mayat mereka yang terjatuh ke dalam jurang tak ditemukan Agaknya berita yang didengarnya itu jauh menyimpang dari kenyataan Buktinya kedua orang aneh ini sekarang muncul berhadapan pula di sini Terdengar persyutai SWM menyeringai seram menunjukkan gusinya yang ngompong Jeloset Kalau aku mampus Siapa yang akan membereskan mayatmu si nenek menarik muka Dengusnya Katakan terus terang Apa maksud kedatanganmu tentunya membuat perhitungan lama itu Dengan kira apa kau hendak membuat perhitungan pertempuran di puncak kimting di gulung gobi pada 30 tahun yang lalu Tadinya ku kira bakal menentukan siapa unggul dan asor di antara kita Tak nyana kini kau masih tetap hidup Jadi maksudmu ingin menyelesaikan persoalan itu sampai salah satu pihak menemui ajal Memangnya kau kira bisa hidup lagi baik Silahkan turun tangan Nanti dulu peraturan lama tak boleh dilanggar Selama kita bergebrak aku tidak ingin ada orang ketiga hadir di sini Jeloset mengulap tangan kepada Pui Cihawi Katanya Budak Pergilah kau Pulang saja Lolo Sahup Pui Cihawi Tertegun Aku tak mau pulang Kau mau kemana Berani kau tidak patuh pada omongan kurawan pandangan Pui Cihawi Bibirnya bergerak Namun lurung bicara Akhirnya ia membungkuk memberi hormat terus beranjak keluar hutan Terbangkit semangat Jibun Inilah kesempatan baik Dari mulut Pui Cihawi Ida akan berhasil membongkar segala persoalan yang selama ini mengganjal hatinya Pada saat ia hendak menggermat mundur untuk mengejar Pui Cihawi Tiba-tiba Pek Siutai SWE berseru Anak muda Menggelinding keluar karena jejaknya sudah kunangan Sudah tentu Jibun tak bisa ngoloyor pergi Cepat Yasmi unyikan lengan kirinya ke dalam baju terus melangkah keluar Tanpa bicara Pek Siutai SWE angkat sekop terus mengeperuk kepala Jibun Tahan bentak Jeloset Apa maksudmu Pek Siutai SWE menghentikan gerakannya sambil menoleh Kau dilarang menyentuhnya Siapa sih dia teman HUE CU kami HUE CU Hahaha Hampir aku lupa bahwa Jeloset sekarang juga membela keadilan menegakkan kebenaran segala Sungguh berita gembira dalam bulim sepanjang masa Kenapa harus ditertawakan Jahat dan baik hanya terpaut segaris saja Taruhlah golokmu dan sembahlah pada Buddha Jeloset sudah telanjur kotor dan bau darah kedua tangannya Memangnya juga bisa diterima menjadi murid Buddha Tak perlu banyak cerwek sahut si nenek Baiklah, kulanggar kebiasaanku sekali ini Lekaslah enyah, anak muda dia justru harus tetap di sini Sebagai wasit dan menjadi saksi Berita aneh, berita aneh Haha Nenek tua rentah seperti kau ini juga memerlukan wasit dan saksi segala Hektometer Sebagai seorang anggota WITU HWE Meski untuk menyelesaikan urusan pribadi juga tidak ditertawa orang Apa dia setimpal jadi saksi Kenapa tidak setimpal nenek cerwek? Kau paksa aku melanggar kebiasaan Baiklah, biar dia di sini supaya bisa mengurus mayatmu nanti Daripada lohu sendiri yang bekerja Tapi ada syaratnya Syarat apa dia harus mampu melawan sekali pukulan lohu Tek siutai SWE Jangan tak kabur Memangnya kau bermaksud pembunuhnya bukan jibun menjadi gregeten Sebetulnya ia tidak mau jadi wasit atau saksi segala Siapa hidup atau mati toh tiada sangkut pautnya dengan dirinya Namun ia ingin mendapat kesempatan menyaksikan kepandayan silat dan lewekang kedua orang aneh ini Bahwa J.I.H.LOSET adalah salah satu anggota WITU HWE Ia pun merupakan salah satu musuhnya yang tangguh pula Di dalam melaksanakan rencananya menuntut balas Betapapun ia perlu menyelami sampai di mana tingkat kepandayannya Di samping itu ia merasa penasaran karena diejek Dicemoh oleh Pek Siutai SWE Bukankah nama gelaran tegak suseng cukup cemerlang bagi telinga kebanyakan orang Maka dengan dingin ia segera menyeletuk Kalau begitu, C.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H.I.H. Main-main mengajukan saksi segala kasuruh dia menghadapi pukulanmu, terang kau bermaksud tidak baik, Jibun mengelutuk tawar, tidak jadi soal, aku siap menghadapi pukulannya, melotot Matthew J. Loset, katanya, Bu Yung, kau adalah tamu agung Hwe Chu kami, bagaimana aku harus memberi keterangan kepada Hwe Chu nanti Jibun tertawa geli dalam hati, tamu agung segala, bukan mustahil dibalik semua ini Ini ada lapar belakangnya, betulkah begini besar perhatiannya? Dua jiwanya hampir tamat oleh serangan gelap Komandan Rwanda Perkumpulan itu, semua peristiwa yang saling bertentangan ini, sungguh sukar diraba, maka ia berkata dengan kukuh, biarlah, Cai Hai betul-betul ingin menjajal pukulan Chiampo ini, ku tarik pernyataanku tadi, tidak perlu pakai saksi segala, Bu Yung, kau pergilah, Pek Siutai Swe mendengus, kau ini pelintat-pelintut, lho tidak akan menjilatidah sendiri, kalau dia mau pergi juga harus menerima pukulanku dulu, memangnya membunuh orang sebagai hobimu Nenek Bawel, kenapa hatimu menjadi begini baik? Hahaha, Jibun tahu bahwa J.I.Loset kuatir dirinya tidak kuat menghadapi pukulan Pek Siutai Swe, karena tujuan Pek Siutai Swe memang hendak memukul mampus dirinya untuk mempertahankan kebiasaannya Tapi kenapa J.I.Loset begitu getol memelah dirinya, hal ini merupakan tanda-tanda tanya pula, segera ia maju dua langkah dengan membusung dada, serunya, silakan memberi petunjuk 7.21 Racun Buing Cui Sim Jiu Apa boleh buat J.I.Loset mundur ke samping, katanya, kesatria boleh dibunuh pantang dihina, secara sukarlah Cai He menerima gemblengan ini, Pek Siutai Swe pindah sekopnya ke tangan kiri, lalu berkata dengan suara berat, Sambut pukulan ini kedua lutut rada ditekuk dan setengah jongkok, telapak tangan kanan tiba-tiba mendorong ke depan, segulung angin kencang seketika menerjang ke arah Jibun Sedikitpun Jibun tak berani rina, ia kerahkan sepenuh kekuatannya, begitu menarik napas, mulut berteriak ia song-song pukulan lawan Da'ar dasyat luar biasa pasir berterbangan dan batu berloncatan, dan pohon sama berhamburan, beberapa tombak sekeliling gelanggang pepohonan sama tergetar, sungguh hebat dan mengejutkan bentrokan kedua kekuatan yang luar biasa ini Kontan Jibun merasakan pandangan berkunang-kunang, darah mengalir balik ke atas hampir menyembur dari mulutnya, namun ia tetap tak bergeming di tempatnya berdiri sekokoh gunung Sebaliknya Pek Siutai Eswe tergeser empat kaki dari kedudukan semula, kulit daging mukanya berkerut, matanya memancarkan sinar-sinar tajam yang mengerikan, keringat bertetes-tetes, lama sekali baru diakuasa berbicara, habis rudes Loh memang cari penyakit dan memungut malu sendiri, sejak kini gelar Pek Siutai Eswe kuhapus dari permukaan bumi, sekali berkelebat, badannya melejit tinggi dan lenyap di dalam hutan Jai Losat sebaliknya berdiri melongo untuk setian lamanya tanpa bersuara, hasil adu kekuatan ini sungguh diluar dugaannya, mimpi pun tak pernah diaduga bahwa penilaiannya terhadap Jibun meleset begitu jauh Jibun sendiri juga amat haru, diam-diam ia meyakinkan diri sendiri dari hasil ujian barusan, ia percaya bahwa kemampuannya sudah cukup berkelebihan untuk bekal menuntut balas kepada musuh-musuhnya Dengan melongo Jai Losat berkata, sahabat muda, luwekangmu jauh di atas dugaanku, ah, terlalu memuji, mulut Jibun menjawab, namun dalam hati ia membatin, memang masih banyak persoalan yang berada di luar dugaanmu Setelah tertegun lagi sejenak Jai Losat berkata, sahabat muda hendak kemana, atau kebetulan lewat di sini tergerak hati Jibun, sahutnya, Cai He ada urusan, sengaja hendak mengunjungi wecu kalian Oh, kalau begitu marilah kuantar, langsung mereka terus berlari menuju ke markas wecu Hwe Dalam hati Jibun rada kecewa karena tak sempat menguntit gadis baju merah pui Cihawi Sesuai rencananya tadi kesempatan itu mungkin sukar diperoleh lagi, kalau tidak menggunakan akal, apalagi hendak membongkar semua teka-teki yang selama ini mengganjel hatinya Namun urusan sudah kadung berlarut, biarlah cari kesempatan lain saja Sepanjang jalan, diam-diam Jibun memperhatikan sekelilingnya, didapatinya bahwa situasi sekarang sudah jauh berbeda dengan pertama kali dia datang tempoh hari Mulut lembah untuk memasuki markas besar kini sudah didirikan pos penjagaan, sepanjang jalan banyak tersebar pula petugas Ronder Di sekitar markas besar tidak sedikit pula didirikan rumah-rumah gedung dengan denah yang cukup luas Agaknya J.I. Loset mempunyai kedudukan tinggi di dalam perkumpulan, tanpa memberi laporan lebih dulu, dia langsung membawa Jibun masuk ke ruang pendopo Setelah Jibun dipersilakan duduk, J.I. Loset lantas mengundurkan diri Pikiran Jibun cepat bekerja, sebentar lagi ia harus mengorek keterangannya Belum berhasil pikirannya menemukan putusan, tahu-tahu itu Hwe Chu sudah muncul dari pintu sana Lekas Jibun berdiri menyambut, katanya sambil membungkuk hormat, Chai He menghadap Hwe Chu Witsuh Hwe Chu tertawa lantang, katanya riang, sahabat muda tak perlu banyak adat, silakan duduk, terima kasih, sahut Jibun Setelah masing-masing duduk, seorang pelayan kecil muncul menyuguhkan teh Witsuh Hwe Chu berkata pula, syukurlah sahabat muda suka berkunjung kemari lagi, aku senang sekali Tutur katanya ramah dan rendah hati lagi, ini menandakan bahwa dia sangat menghargai kedatangan Jibun Namun bagi penerimaan Jibun justeru kebalikannya, semakin dipikir ia merasa tingkah orang teramat ganjil Entah musliat keji apa pula yang tersembunyi di balik keramah tamahan ini Maka ia berdiri dan berkata, kunjunganku yang tiba-tiba ini harap Hwe Chu tidak berkecil hati Ia sudah berkeputusan untuk bicara belak-belakan, maka melanjutkan, Hwe Chu, Chai Hei mempunyai suatu permintaan yang mungkin kurang patut diajukan Ada persoalan apa, silakan saudara katakan saja, sambut Lito Ho Chu tersenyum Chai Hei ingin bertemu dengan Komandan Rwanda Perkumpulan kalian untuk bicara beberapa patah kata, KHU in maksudmu Saudara kenal dia pernah bertemu sekali, itu gampang, kata Wichu Hwe Chu lalu ia memukul genta kecil di samping tempat duduknya Seorang laki-laki berpakaian hitam segera muncul di ambang pintu, serunya, Ong Cap yang berdina siap menerima perintah Panggil Komandan KH untuk menghadap laki-laki itu mengiakan Samlil membungkuk terus mengundurkan diri Tidak lama seorang laki-laki berperawakan sedang bermuka hitam memasuki ruang pendopong Serunya, hamba KHU in menghadap Hwe Chu kemarilah Laki-laki muka itu mengiakan dan maju berdiri di depan Seng Hwe Chu dengan tangan lurus ke bawah Seketika Jibun dirangsang nafsu membunuh namun sekuatnya ia tekan gejolak hatinya sehingga lahirnya tetap kelihatan tenang dan wajar Hwe Chu memanggil entah ada tugas apa tanya orang itu Siah Hiap ini ingin bertemu dengan kau, O, KHU in bersuara dalam mulut dengan nada heran Pandangannya pun penuh tanda tanya menatap Jibun Kebetulan sorot metu Jibun juga menatapnya Terasakan sinar metu orang ini rada berbeda Namun bentuk dan perawakan tubuh serta dendanannya mirip sekali Siah Hiap ingin bertemu dengan aku tanya KHU in entah ada persoalan apa Pelan-pelan Jibun berdiri meninggalkan tempat duduknya Katanya dengan suara berat dan prihatin Sengaja aku kemari untuk menyatakan terima kasih akan hadiah yang kau berikan semalam Apakah KHU in melengah kaget? Mukanya yang hitam menjadi semakin gelap dan mengunjuk rasa bimbang Jibun menarik muka, katanya dingin, perbuatan musung guhamat mengagumkan Sayang caranya kurang bisa dihargai Kedua biji matu itu memancarkan sinar yang berwibawa Katanya sekata demi sekata Komandan KHU, sebetul apa yang telah terjadi dengan heran dan bingung KHU in mundur selangkah Katanya, hamba tidak tahu apa yang dikatakan siah Hiap ini Jibun menyeringai tawar Katanya, hektometer Seorang laki-laki berani berbuat harus berani bertanggung jawab Kalau sudah berkepala harimau kenapa jadi berekor ular Aku yakin selamanya tak pernah bermusuhan denganmu Perbuatanmu kemarin tentu ada maksud tujuannya Maka sengaja aku kemari mohon penjelasan Mitu Hwecu membentak bengis Komandan KHU Jangan kau lupakan kedudukanmu dan peraturan perkumpulan Tiada persoalan yang harus dirahasiakan Sebetulnya apa yang pernah kau lakukan bertaut alis KHU in Katanya bingung Hamba betul-betul tidak tahu apa-apa Masakah begitu seng Hwecu menegas Kalau ada yang kurahasiakan Hamba rela dihukum sesuai peraturan perkumpulan Saudara muda Persoalan ini tidak sulit untuk diselidiki dan dibikin terang Silakan duduk Mari bicara secara belak-belakan saja Jibon mendongkol Namun ia duduk kembali ke tempatnya Rasa benci dalam dadanya hampir saya meledak Kalau ia tidak khawatir akan situasi sekelilingnya Mungkin sejak tadi sudah melabrak muka hitam ini Katau itu Hwecu lebih lanjut Saudara muda Sukalah kau ceritakan terus terang apa yang pernah kau alami Mungkin aku bisa bertindak menurut keadaan belum lama berselang Demikian tutur Jibon Chai He disergap seorang misterius berpakaian jubah sutera mengenakan kedok Hampir saja jiwaku melayang Bergetar tubuh Hwecu Serunya Orang berkedok berjubah sutera Dengan nanar Jibon pandang muka orang Seolah-olah dia ingin merabak isi hati atau jalan pikiran Hwecu yang misterius ini Dari sorot matanya ia hendak merabak rasa kaget yang merangsang sanubarinya Setelah mendengar keterangannya Agaknya persoalan takkan meleset terlalu jauh dari yang diduganya semula Maka dia menambahkan Betul Seorang berkedok yang mengenakan jubah sutera warna hijau Apah Hwecu kenal dia silakan saudara lanjutkan ceritamu Setelah itu di dalam hotel Kembali aku diserangnya secara menggelap Jiwaku hampir diranggutel maut Penyerang gelap ini tetap orang berkedok berpakaian jubah sutera itu Serta mertamatannya melirik ke arah KHUN Hah, dan selanjutnya kemarin malam Di sebuah kelenteng kira-kira seratus li dari sini Aku mengalami serangan ketiga yang hampir menamatkan jiwaku pula Penyerangnya tetap orang berkedok berjubah sutera itu Kali ini bukan Tapi komandan ronde itu si KHUN inilah KHUN mundur dua langkah dengan metel Terbeliak dan mulut terbuka lebar Suaranya tidak terdengar Mukanya yang hitam menjadi merah padam Sejenak Wetsuh Wetsuh menepukur Lalu katanya Hal ini tidak mungkin Jibun tertawa dingin Katanya Tentu Wetsuh punya alasan dalam hal ini Ya ada dua alibi untuk menyangkal tuduhanmu Pertama Kemarin malam komandan KHUN menghadiri sebuah rapat yang kupimpin sendiri Setapak pun dia tidak meninggalkan sidang Sudah tentu tak mungkin dia pergi ke kelenteng sejauh seratus li Untuk membunuh Siaw Hiap Kedua Menurut laporan J.Loset yang membawa Siaw Hiap kemari Katanya Siaw Hiap kuat beradu pukulan dan mengalahkan pel Siaw Tai SWE Ini membuktikan bahwa kepandaian silat Siaw Hiap jauh lebih tinggi dari komandan KHU Terang komandan KHU takkan mampu menyerang saudara Bukan kedua alasan ini kedengarannya masuk akal Namun Jibun sendiri sudah mempunyai pendapat dan bukti-bukti yang nyata Maka ia pun tak mau mundur Katanya dingin Apahulah Cusudi mendengar bukti-bukti yang akan kewajukan ya Sudah tentu Silakan terangkan Pertama, sebelum turun tangan orang itu memperkenalkan diri sebagai komandan Rwanda Perkumpulanmu Apalagi perawakan dan bentuk rupanya sama Kedua, ada saksi dan korban lain pada waktu itu Siapa? Para korban itu adalah murid Ngo Liu Kiong Yang menjadi saksi adalah Tian Taimoki dan Tong Sian Hwasyo Siapa itu Tong Sian Hwasyo? Aku sendiri belum tahu Wituhwecu mengawasi KHU-in Namun KHU-in menggeleng dengan kebingungan Setelah menepukur pula sejenak Akhirnya Wituhwecu berkata kepada Jibun Saudara muda Mungkin ada orang yang menyamar komandan KHU pihak sana Menyangkau tuduhannya dengan berbagai alasan Jibun menjadi tidak sabar lagi Mendadak ia berdiri Katanya penuh emosi Cai Hei masih punya bukti-bukti lain Saudara masih ada bukti Wituhwecu menegas Ya, buktinya ada di tubuh komandan KHU ini Di badanku teriak KHU-in longo sambil menuding hidung sendiri Wituhwecu juga berdiri Katanya serius Bukti apa? Coba tunjukkan Harap komandan KHU tanggalkan ikat kepalanya Seketika KHU-in nunjuk rasa gusar Namun di hadapan Seng Hwasyo ya tidak berani marah Wituhwecu memberi isyarat pelahan Apa boleh buat? KHU-in melepas ikat kepalanya Jibun terbelalak dan tertegun di tempatnya Ternyata di atas jidat dan pinggir kuping Komandan KHU tiada kelihatan codat bekas luka-luka Masih segar dalam ingatannya Laki-laki muka hitam yang memperkenalkan diri Sebagai komandan Rwanda Wituhwe ini pernah panik Waktu Tiantai Moki membongkar kedoknya Sebagai orang berkedok yang menyaruh ayahnya Dan ingin membunuhnya itu Di atas kuping sampai jidatnya ada codat luka memanjang Yang kelihatan jelas Namun codat itu sekarang sudah lengap Sungguh kejadian aneh luar biasa Saudara muda, silakan tunjukkan di mana tanya Wituhwe Chu Jibun tidak menjawab Codat itu bisa saja ditutupi dengan keahlian seseorang yang pandai merias Tapi satu hal tak mungkin dipalsukan Yaitu laki-laki muka hitam itu pernah kena serangan tangannya yang beracun tanpa kurang suatu apa Dan kini tibalah saatnya dia membongkar segala persoalan Kalau langkah terakhir ini berhasil Walau menyadari dirinya berada di dalam sarang harimau Terpaksa dia harus berjuang mati-matian mempertahankan hidup Secepat kilat mendadak ia menerjang ke arah Kahauin Serta melancarkan serangannya yang jahat beracun Wituhwe Chu tidak menduga Jibun takal turun tangan Ia berteriak kaget Hi, kau di tengah teriakan kaget inilah Belang, Kahauin jatuh terkapar Kaki tangan berkelecetan sebentar terus lemas Lung Lai tak bergerak lagi Saudara berani membunuh orangku di sini Bentak Wituhwe Chu Kalut pikiran Jibun Semua harapannya gagal total Kenyataan Komandan KHU ini tidak kuat menahan serangannya Apakah dirinya harus berterus terang untuk menuntut balas? Ataukah menolong jiwanya untuk mengatur rencana lebih lanjut? Cepat sekali ia ambil berkeputusan Obat penawar dikeluarkan terus dijajalkan ke mulut Komandan KHU Lalu menutup beberapa hiatu lagi Baru kemudian berkata dengan mengertak gigi Dia tidak bakal mati Cai He hanya menjajalnya untuk yang terakhir Setajam pisau sorot metuwe Chu Menatap muka Jibun Sekian lama dia diam saja Jibun menduga orang mungkin bisa turun tangan Namun orang tetap berpeluk tangan saja Hal ini membuatnya bingung malah Kini sudah terbukti bahwa KHU ini bukan orang yang beberapa kali membokong dirinya Apakah asal lusul sendiri sudah diketahui pihak lawan Masih merupakan teka teki pula Memang siapakah orangnya yang menyaruh KHU ini? Apa tujuannya hendak membunuh dirinya? Saudara muda, tiada persoalan lagi bukan tanya Wittehwe Chu penuh kesabaran Jibun menarik napas panjang Sahutnya, Cai He amat menyesal dan mohon maaf Syukurlah kalau urusan bisa selekasnya dibikin terang Kejadian ini tak perlu dipersoalkan Terima kasih akan keluaran We Chu Tadi saudara ada menyinggung orang berkedok Apa sangkut pautnya dengan komandan KHU pembunuh kemarin malam yang memperkenalkan diri sebagai komandan ronde itu Di pinggir jidatnya ada bekas luka yang mirip benar dengan codet di jidat orang berkedok itu Oleh karena itu Cai He terpaksa harus menjajalnya Oh, kiranya begitu Baiklah, ku tanggung di dalam waktu singkat teka teki ini pasti dapat dibongkar Tergerak pikiran Jibun Katanya, apakah We Chu sudah tahu siapa orang berkedok itu sedikit banyak Sudah dapat kurabah junterungannya Berdeguk jantung Jibun Salah satu dari orang berkedok itu adalah hayah kandungnya Seorang yang lain adalah Samaran Lalu siapa yang dimaksud dengan ucapan We Chu dari kedua orang itu Kalau dirinya bertanya lebih lanjut Mungkin menimbulkan curiga orang Sementara itu Khoo Yang sudah mulai siuman sambil merintih lemas Tak lama kemudian pelan-pelan dia merangkak bangun Komandan Khoo, kata We Chu We Chu sambil mengulap tangan Tiada persoalan, kau boleh silakan istirahat Khoo Yang melirik ke arah Jibun Setelah memberi hormat ia mengundurkan diri Setelah berhadapan langsung dengan musuh besarnya Sungguh berat rasa hati Jabun untuk tinggal pergi begitu saja, betapapun dia harus mencari keterangan sebagai ancang-ancang untuk rencananya yang akan datang, namun bagaiman ia harus berkata? Setelah dipikir bolak-balik, akhirnya ia mendapat akal, tanyanya, Hwecu, bolehkah Chaihai mengajukan sebuah pertanyaan lagi boleh saja, ada persoalan apa, boleh saudara utarakan, silakan duduk, kembali mereka duduk menyanding meja, setelah menghirup seteguk air teh, pelan-pelan Jibun berkata, Chaihai seorang keroco dalam bulim, namun di sini Hwecu menyambutku sebagai tamu terhormat Hal ini sungguh membingungkan diriku, Mitsu Hwecu tergelak-gelak, katanya, saudara, mungkin inilah yang jodoh, terus terang aku amat mengagumi watak dan kepolosan hatimu, gelaranku terlalu jelek didengar, orang pun anggap sepak terjangkuhnya leweng badanku cacat lagi Saudara, badaniah jangan disejajarkan dengan hati niah, soal nama dan gelarankan hanya sebutan kosong belaka Yang penting perbuatan atau perilaku, dalam hal ini, Chaihai pun teramat rendah untuk dikatakan berperilaku baik Sungguh tak berani aku terima pujian Hwecu yang berkelebihan ini, saudara terlalu rendah hati, percakapan ini berarti sia-sia Mitsu Hwecu memang pandai berdiplomasi, dirinya terang takkan unggul berdebat, mungkinkah ia memang belum tahu asal-usul dirinya? Tapi persoalan lain seketika mengejolak sanuberinya pula, dengan sikap wajar segera ia bertanya, apakah Hwecu kenal orang yang bernama Siang Kuan Hang bergetar badan Hwecu Hwecu? Matanya menatap Jibun setian lamanya, katanya, kenal, bukankah dia pernah mendapat pertolongan saudara, setiap waktu setiap saat dia tidak pernah melupakan budi kebaikanmu itu Kembali di luar dugaan Jibun, terus terang pembicaraan secara belak-belakan ini meyakinkan dirinya bahwa orang memang belum tahu akan asal-usul dirinya Maka ia bertanya lebih lanjut, harap tanya, dimanakah dia sekarang karena ada kesulitan maka sementara dia harus mengasingkan diri Untuk hal ini harap saudara suka maklum, oh, tentunya dia juga seorang anggota Hwe Betul, dia seorang anggota kehormatan, kabarnya istrinya direbut dan putranya dibunuh oleh Jit Sing Po Chu Ji Ing Hong Apa benar terpancar sinar kebencian yang menyala dari metu itu Hwecu, namun cepat sekali sudah lenyap pula, katanya sambil manggut-manggut Betul, memang ada kejadian itu, belakangan ini ku dengar berita yang tersiar di kalangan Kang Hong Kabarnya Jit Sing Po sudah hancur berantakan saudara kira itu perbuatan siang keanhang setelah tahu ikatan permusuhan kedua pihak Mau tak mau Chai He harus berpikir demikian, apa maksud dan tujuan saudara menanyakan hal ini hanya tanya sambil lalu saja, berpikir sebentar Mi Tzu Hwecu berkata, bicara sejauh ini, biarlah ku beritahu kepada saudara, bahwa saudara dipandang tamu terhormat oleh perkumpulan kami, juga karena ada hubungannya dengan siang keanhang Oh, baru sekarang Jih Bun paham, soal tamu terhormat sudah terjawab sekarang, cuma kedudukan siang keanhang terang cukup tinggi di dalam Mi Tzu Hwecu, bila perlu biarlah kelak memaksanya keluar untuk membuat perhitungan Kembali Mi Tzu Hwecu berkata, selain itu boleh ku jelaskan juga, bahwa sasaran siang keanhang hanya Ji Ing Hang saja, tiada sangkut paut orang lain Tanda seru Ji Bun melengat, tanyanya tak sabar, jadi maksud Hwecu, yang menghancur leburkan Jih Sing Po bukan siang keanhang? Ya, memang bukan, kepandaian Jih Sing Po Chu dan Jih Sing Pet yang anak buahnya itu semua tinggi Memangnya siapa yang mampu membunuh mereka sampai detik ini, peristiwa itu masih teka-teki, tapi Ji Ing Hang memang harus menerima ganjarannya setimpal dengan perbuatan-perbuatan jahatnya Tidak sedikit dia menanam permusuhan, Ji Bun mengumpat dalam hati Tiba-tiba sebuah suara seratua yang kuat terdengar berkata dari ambang pintu, Bu Ing Cui Sim Ji U, kaget dan berubah air muka Ji Bun, mendadak ia melonjak berdiri Dilihatnya seorang laki-laki tua kurus kering muncul di depan pintu, dia bukan lain adalah Cui Butok yang pegang kekuasaan hukum di Witsu Hwe Pernah semeja dalam perjamuan tempoh hari dengan Ji Bun Tiada racun yang tidak dikenal, dan tiada racun yang tak bisa ditawarkan oleh Cui Butok Ia merupakan tokoh dan ahli di bidang permainan racun masa kini, namun selama hidup ia tidak pernah mencelakai orang dengan racunnya Witsu Hwe Chu mengerut alis, tanyanya, Cui Chiang Ling, ada keperluan latihan batin Ji Bun masih belum matang Terlalu gampang dirangsang emosi, lekas dia tenangkan diri dan duduk kembali di tempatnya Cui Butok memberi hormat, katanya, lapor Hwe Chu, bolehkah hamba duduk berbicara dengan Ji Siow Hiap ini boleh saja, silakan masuk Dengan langkah lebar Cui Butok memasuki ruang pendopo, setelah dekat ia angkat tangan memberi hormat kepada Ji Bun Katanya, Siow Hiap, selamat bertemu, sama-sama, sahut Ji Bun memanggut, cuan ada petunjuk apa Cui Chiang Ling Apa tadi yang kau suruhkan tanya Witsu Hwe Chu dengan tatapan tajam Hamba tadi bilang Ji Siow Hiap ini telah berhasil meyakinkan Bu Ing Cui Sin Jiu yang hanya pernah kedengar dalam dongeng Oh, Bu Ing Cui Sin Jiu sorot metu Witsu Hwe Chu yang memancar tajam ke arah Ji Bun Hati Ji Bun amat kaget, kecuali orang aneh di bawah jurang petiok hang dan orang yang menyaruh KHA Uin Kini tambah seorang lagi yang mengetahui rahasia dirinya Urusan sudah sejauh ini, berdebat tiada artinya, maka dia manggut-manggut sambil mengiakan Kata Cui Butok sambil mengawasi Ji Bun, ada beberapa patah kata inginku sampaikan Harap Siow Hiap tidak berkecil hati, ada omongan apa, silakan berkata Murid-murid kita yang menjadi korban di Jing Go An Si Tempo Hari, semua juga terkena racun Bu Ing Cui Sim Jiu Tersirap darah Ji Bun, katanya, jadi kau menyangka? Tidak, tidak, sahut Cui Butok goyang tangan, Siow Hiap jangan salah paham Semua korban di Jing Go An Si itu terbunuh oleh racun yang dicampur dalam makanan Malah bukan semuanya, terbunuh oleh Bu Ing Cui Sim Jiu Namun, namun bagaimana racun yang khusus hanya merangsang jantung ini Adalah ramuan dari resep yang telah lama lenyap Sulit untuk meracik racun hebat ini ternyata Siow Hiap malah sudah meyakinkan Bu Ing Cui Sim Jiu Sungguh merupakan keajaiban, kabarnya tiada racun yang tidak bisa kau tawarkan Kecuali racun yang satu ini, sahut Cui Butok Bolehkah Siow Hiap perkenalkan nama perguruanmu sejenak Ji Bun terdiam Lalu menjawab, untuk ini maaf tidak bisa kuterangkan Mendadak seorang laki-laki setengah umur berpakaian jubah biru tergopoh-gopoh datang dan berdiri di luar pintu Suaranya kedengaran gugup gemetar Congkan Kho Ling Jin ada urusan penting memberi laporan kepada Hwe Chu Hwe Chu Hwe Chu memandang ke arah Kho Ling Jin Katanya, ada urusan penting apa ada serombongan orang menyerbu ke atas gunung apa Ada orang menyerbu kemari betul Mendadak Hwe Chu Hwe Chu berdiri Cui Butok ikut berdiri Orang-orang macam apa mereka? Ngo Lui Kiong Chu, Tin Kiu Tian In Chi San memimpin tahun 1950-an anak buahnya datang menuntut balas Menuntut balas? Selamanya perkumpulan kita tidak bermusuhan dengan Ngo Lui Kiong Permusuhan apa yang mereka tuntut mereka datang dengan garang Poster depan sudah bobol, murid-murid kita sudah ada puluhan yang gugur Dingin sorot metu Hwe Chu Hwe Chu, serunya bengis Apakah Tio Tong Chu tidak kuat menghadapi mereka? Tio Tong Chu sudah gugur pada saat poster depan dibobol musuh Apa? Tio Tong Chu telah gugur ya? Semua murid-murid yang bertugas di sana seluruhnya gugur Begitu gawat kedua hohoat agung, pelindung, juga sudah datang membantu Namun tetap tak dapat membendung serbuan musuh Berapa sih kemampuan Tin Kiu Tian In Chi San? Ada dua orang yang memiliki kepandayan luar biasa di antara anak buahnya Hektometer Cui Chiang Ling, serui Chu Hwe Chu Cui Butok melangkah maju seraya memberi hormat Sahutnya, hamba siap menerima tugas Perintahkan untuk siap tempur Kumpulkan untuk kelompok bendera merah putih dengan seluruh hulu balangnya Untuk maju ke depan laga bersamaku Yang lain tetap bertugas di pos masing-masing Cui Chiang Ling menghiakan dan segera mengundurkan diri Sebelum pergi dia melirik sekilas ke arah Jibun Kocong Koan, seru sang Hwe Chu pula Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!